Syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, beda dengan syariat-syariat yang Allah berikan kepada para Nabi, para Rasul yang lain. Para Rasul lain, syariat Nabi-Nabi lain itu berat-berat. Syariat Nabi Muhammad ini sangat mudah. Sangat mudah. Tidak berat. Tidak berat. Kalau umat dahulu, kalau bajunya terkena najis, itu tidak bisa dicuci. Harus digunting bajunya. Bahkan andai kata najis terkena anggota badan, itu anggota badannya harus digunting, dipotong. Cikih, kena lengan. Lengan aku harus dicuk-duk-duk. Reku majik, so. Berat umat pahulamah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, oleh Allah. Ya, umatan wasatun. Diberi keringanan, kemudahan. Yang sangat mudah. Maka kita wajib bersyukur. Umat dahulu, kalau melaksanakan ibadahnya itu khusus tempatnya. Tidak boleh di rumah. Khusus. Meskipun jauh, ya harus. Ibadahnya lamun sholatnya kuno dimasih gitu. Tidak sah. Umat dulu dahulu itu ibadahnya di rumah tidak sah. Umat jungjuran beda. Dimana wajib bisa? Sholat dimana wajib? Asa suci. Di mana wajib? Rek dina balong. Rek. Saab bisa wajib. Hari-hari kerajaan sholat dina balong. Rek di sawah. Asa suci. Ibaratnya. Artinya kelulu asa itu diberikan oleh Allah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Hanya yang paling utama bagi laki-laki di masjid. Itu keutamaan. Beda lagi. Ini ada sah, ada keutamaan. Sepertilah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Fasalli li rabbi kawan har. Maka sholatlah engkau. Di sini ditafsirkan sholat ta'idin nahri. Sholat idul kurban. Sholat hari raya kurban. Jadi sholat hari raya kurban ini dalilnya dijelaskan oleh Al-Quran. Yaitu di dalam surat Al-Kawthar. Maka ketingkatan, kedudukan, kedudukan sholat idul adha itu lebih tinggi daripada sholat idul fitri. Kenapa? Karena ada dalil yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Fasalli li rabbi kawan har. Wan har dan harus menyembalai engkau. Nusukaka akan ibadah kurban engkau. Hudiyah hadiyah. Hadiuh-hadiuh engkau. Kurban-kurban engkau. Maka disunatkan. Ini setelah Nabi Muhammad s.a.w. diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Apa bukti syukur beliau? Beliau diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat itu salah satu bukti syukur atas pemberian dari Allah. Semuanya orang yang membenci kepada engkau adalah orang yang terputus dari segala kebaikan. Orang kalau sudah benci Nabi enggak ada harapan. Ibadahnya ditolak oleh Allah. Apa saja kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Jika di dalam hatinya tertanam kebencian kepada Rasulullah. Bagus, bahaya. Jelma, bagus. Cucupkan Rasul. Gus, bahaya. Daya, daya. Harapan, salamat. Bahaya, bahaya gede. Bahaya gede. Jelma, di mana ayah. Di nahatena. Cucup. Kebencian terhadap Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah ini, orang bahudahulu, Az bin Wa'il, dia menamakan Nabi SAW, Abtar. Orang yang terputus turunannya, ketika meninggal putranya Syed Qasim. Maka Allah menjawab menjawab atas cacian mereka. Ini saking cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah langsung yang membalas atas cacian mereka. Ya, ketika mereka mencaci Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata Abtar, bahwa Muhammad itu adalah orang yang Abtar, terputus turunannya, Allah langsung yang menjawabnya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang benci kepadamu, dialah orang yang terputus dari segala kebaikan. Tidak akan mendapatkan kebaikan zahiran wa batinan. Tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang membenci baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Hati-hati ya. Tertanamkan dalam hati kita kecintaan penghormatan yang penuh kepada baginda Rasulullah SAW.